Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep coconut cookies Yang enak, ekonomis tanpa telur dan mixer Untuk cara buatnya, simak video ini sampai habis ya Pertama, disini kita siapkan 200 gram margarin Kemudian disini kita tambah dengan 20 gram tepung maizena Dan 60 gram gula halus Ini gula pasir yang aku blender Next, selanjutnya disini kita akan aduk menggunakan centong seperti ini Kita aduk sampai tercampur merata ya Setelah adonannya tercampur seperti ini Selanjutnya disini aku akan menambahkan 50 gram kelapa kering Dan selanjutnya kita tambah juga dengan 250 gram tepung terigu Next, disini kita aduk lagi sampai tercampur Setelah agak tercampur, selanjutnya adonan ini akan kita ulen ya teman-teman Saat mengulen pastikan tangan kalian sudah bersih Ini tanganku sudah bersih Oke, langsung saja ini kita akan ulen Sampai adonannya padat dan bisa dibentuk Oke, ini adonannya sudah padat dan tercampur merata Selanjutnya ini langsung kita bentuk Disini aku sudah siapkan loyang dan garpu Kemudian langsung saja kita ambil sedikit adonannya Kita bulatkan seperti ini Dan kalau sudah ini langsung kita pipihkan Kemudian ini kita beri motif menggunakan garpu seperti ini Nah, seperti ini ya Ini sangat mudah dan sangat simple Untuk bagian sampingnya yang belum rapi Kalian bisa rapikan menggunakan jari seperti ini ya teman-teman Nah, seperti ini Oke, langsung saja ini kita bentuk semuanya Sampai selesai ya Ini dia kue yang sudah kita bentuk tadi Selanjutnya ini akan langsung kita oven Disini aku sudah memanaskan oven Selanjutnya langsung saja kita masukkan loyang yang tadi Kedalam oven ya teman-teman Ini akan kita oven menggunakan api sedang Jangan lupa untuk pengaturan lubang ovennya Kalian buka ya Ini akan kita oven selama 30 menit Ini dia kue yang sudah kita angkat dari oven Selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu Step selanjutnya Disini aku sudah siapkan DCC cair dan juga kelapa kering Disini kita akan memberi topping untuk kuenya seperti ini ya teman-teman Untuk caranya sangat mudah Ini langsung saja kita beri topping di atas kuenya seperti ini Kita ratakan menggunakan sendok Dan kalau sudah kita taburi dengan kelapa kering seperti ini Nah, seperti ini ya Langsung saja ini kita beri topping semuanya sampai selesai Dan ini dia hasil kue yang sudah kita buat tadi Ini sangat mudah dan sangat simple Hasilnya sangat cantik dan cocok banget ya Untuk sejian lebaran nanti Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih